Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Hai selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Kak Rose, hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi. No secret. Hari ini saya punya banyak tamu, berbagai isu, berbagai cerita, tapi semuanya dijamin seru. Kita kebocokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot bagian datang dari dunianya. Tamu pun dari dunia. Oke, apa beritanya? Ini masih ya seputar cerita-cerita yang setengah panas dan bergulir yang dialami oleh beberapa selebriti tanah air. Yang pertama adalah dari kasus perceraiannya Ijung dan Dena. Ini masing-masing kemarin memposting foto dan caption gitu, tapi sebenarnya intinya adalah sama. Dan hari ini, hari ini ya ulang tahunnya istrinya Ijung ya, gitu ya. Dia juga posting, ya flashback gitu nih ulang tahun yang sangat berbeda di tahun ini. Terus dia bikin tuh ulang tahun dari tahun 2016, gimana, 2017, gimana, 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 gimana. Ah beda banget lah rasanya ya. Coba kita ke postingan Ijung dulu. Kita lihat di captionnya nih, panjang banget. Ya, intinya adalah bahwa dia merasa gerah karena banyak sekali netizen yang berkomentar itu menghakimi, menuduh, menjudge bahkan dengan kata-kata kasar gitu ya. Dan itu ya mengganggu, dia bilang kenapa sih, kenapa sih emang kalian gak ada masalah ya. Kalian emang gak ada utang. Kalian emang gak ada ini sampai harus sebegitunya menjudge masalah yang dihadapi oleh mereka berdua. Yang berikut coba kita lihat Dena juga sama postingannya kurang lebih juga ini. Please let us solve this problem peacefully. Don't keep judging and reporting things without knowing the real situation and having the fact confirmed katanya. Jadi artinya, udahlah jangan ikut campur, jangan lapor-lapor apa tentang sesuatu yang gak tahu, belum dikonfirmasi kebenarannya dan jangan menghakimi dia bilang. Tolong dia pengen menyimpan energi untuk menghadapi masalah yang tengah mereka hadapi ya. Karena yang namanya persoalan atau perseteruan, perceraian, apalagi ini juga ada kasus hukum yang dilaporkan. Itu memang butuhkan energi dan mereka masih ada anak-anak juga yang harus dibesarkan dengan rasa bahagia dan damai. Nah ini yang berikut yang menarik adalah Dena kan ulang tahun terus dia flashback. Nih dia bikin dari tahun ke tahun ya. Ini dari tahun berapa ini? Aduh kok aku gak kembali? 2018. 2018. 2018 dia masih mesra sama Ijong ya kan. Ini tahun 2000 berapa baca? Gak kelihatan kan gak ada lingkarannya. Terus lagi-lagi-lagi ada yang tahun-tahun berikutnya. Ganti. Itu 2018 juga. Ini 2015. Ya masih unyu-unyu gitu. Katanya kalau 2015 itu baru selesai melahirkan apa kalau gak salah. Ada yang mereka waktu masih pacaran juga ada. Ini 2014. 2013. Ini masih pengantin baru gitu ya. Masih mesra. Selalu ditemani oleh suami. Ketika mereka punya anak juga ditemani oleh anak-anak ulang tahunnya. Nah ya sekarang tentunya ulang tahunnya ya beda. Ada orang-orang tercinta tapi dengan hati yang mungkin poran-poran. Kita lihat komentar netizen Bu Yul ya. Netizen semakin dikucak semakin berbusa. Lanjut berikutnya. Aku gak pernah ngetik komen yang ngejudge. Kok sumpah deh aku peman termasuk kan ya berarti asal gak? Ya 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 bagus. Yang berikut. Coba ada yang lagi maaf saya. Saya gak ngerti ngomongnya rese. Itu udah aku terjemahin ya. Ngerti toh? Oke lanjut. Ada lagi gak ada komentarnya? Males amat ngurusin urusan orang lain. Hidup gue aja masih ribet. Tapi komen. Mungkin kadang-kadang komentar itu adalah bagian dari pelepasan stres bisa jadi ya. Yang berikut ada lagi juga yang jadi rame diberitakan. Ini ada artikelnya. Bahkan ini masih kembali ke soal Nindi. Nindi juga beberapa waktu lalu. Udah cerai belum sih? Udah ya? Masih ada kasus KDRTnya yang tengah bergulir ya kan? Ini macem-macem. Tapi ini yang menjadi berita. Inilah klarifikasi Nindi Ayunda saat kepergok spontan berkata kasar saat live IG bareng anak. Jadi Nindi ini kan sering melakukan live Instagram, live Instagram gitu kan? Kadang-kadang ada anaknya ikut gitu. Kadang-kadang dia sendiri dan membacakan pertanyaan ataupun komentar-komentar netizen yang ada di live Instagramnya. Nah ada satu masa dimana ada pertanyaan menyangkut dengan NM. Ya NM itu siapa? Nah biar tebak sendirilah itu NM singkatan dari siapa. Terus anaknya tuh kayaknya kesel gitu ya. Dan ya secara spontan lah dan itu kemudian ramai menuai komentar netizen. Dan bahkan di post itu di repost ya live-nya di repost. Komentar anaknya itu di repost juga di sebuah akun gosip gitu. Dan di akun gosip itu pun Nindi kemudian posting memberi komentar. Dia bilang gini ya. Halo semua. Kita ngerti tuh. Ini akun gosip loh dia tulis. Cukup ya memposting dan menggiring opini. Karena kalian tidak tahu apa yang sudah saya dan anak-anak saya lalui. Saya tidak minta untuk dibela, dikasihani atau apapun. Rumah tangga saya saya yang jalani. Baik dan buruk di dalam rumah tangga saya hanya saya yang paham. Tidak etis rasanya juga ada pihak kemarin sore. Siapakah itu pihak kemarin sore? Ya ikut campur dan merasa tahu segalanya. Dan sengaja memposting live IG anak saya guna menggiring opini. Ini anaknya ya. Dia sangat tahu permasalahannya dan menyaksikan langsung apa yang terjadi di rumah kami. Dia juga tahu apa yang sudah dilakukan pihak kemarin sore tersebut terhadap saya. Jadi apabila anak saya membela itu adalah spontanitas anak kecil. Apalagi saya ibunya. Kalaupun saya menegurnya biarlah menjadi urusan saya karena bukan untuk saya mempertontonkan. Apakah pihak kemarin sore ini yang inisialnya NM? Dan kenapa sih NM itu ada dalam urusan ini? Hubungannya apa ya? NM itu siapa? Mari kita tebak-tebak. Nah kalau yang ini, ini gak perlu tebak-tebakan. Langsung aja kita tanya sama orangnya. Ini adalah seorang pengusaha berlian. Bernama Ayrin Tanu. Yang kemarin juga rame diberitakan karena dia dekat banget dengan pasangan yang viral kemarin yang baru menikah. Yaitu Lesti dan Bilar. Dan bahkan sempat mendesain, mempersiapkan cincin pernikahannya. Dan bahkan memberikan kadu cincin itu. Cincin ulang tahun dan cincin tunangan ya. Iya kita tanya-tanya soal berlian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ayrin Tanu, pengusaha berlian berusia 40 tahun yang dijuluki Queen of Diamond ini memberikan kado pernikahan untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora berupa cincin berlian jenis Ahsoka, berlian legendaris yang dipasok langsung dari New York, Amerika yang harganya dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah. Bungsu dari dua bersaudara ini mengaku bukan terlahir dari keluarga mapan, kakaknya lahir di kandang ayam dan dia lahir di sebuah klinik karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar rumah sakit. Ayrin yang dikirim orang tuanya ke Australia saat berusia 13 tahun ini pernah bekerja sebagai pelayan, kasir, dan office girl saat berusia 15 tahun. Setelah lulus dari Geological Institute of America, Ayrin yang awalnya merintis usaha aksesoris dari bulu binatang mulai berbisnis perhiasan asli bersama Antonio Prawira, teman kuliah yang menikahinya tahun 2004 hingga dikaruniai dua anak. Seperti apa makna kehidupan bagi Ayrin yang sudah bergelimang harta? Benarkah Ayrin Tanu hanya panjat sosial di pernikahan Rizky Bilar dan Lestiki Jorak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya kita sudah bersama dengan Ayrin Tanu. Halo, terima kasih sudah datang. Kita pernah beberapa kali ngundang tapi sibuk ya waktu itu ya. Tidak lagi PPKM kan? Terima kasih sudah ngundang kami di sini. Baik, ini kita google me ya. Kalau kita ketik nama Ayrin Tanu apa yang ada sih yang muncul, coba kita buka. Yang pertama adalah Leslie Bilar terus namanya nempel terus gitu ya. Boleh cerita gak sih Ayrin pertama kali kenal, kan kamu sering menyebut bahwa ini my besties gitu ya. Sampai bisa kenal deket, itu awal ketemunya sama siapa dulu? Aku dari temanku, Kobas. Terus memang udah tahu mereka udah lama. Dari TV gitu, tahu ya? Iya, terus memang udah pernah kontakkan juga. Cuman aku gak tahu kalau memang tiba-tiba mau married secepat gitu. Jadi waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol dengan teman sahabatku juga, Kobas itu. Terus dia bilang, eh itu sih, itu mau married. Oh ya, terus tiba-tiba gak lama kemudian, Dede DM aku gitu, mau mampir ke butik, lihat-lihat cincin. Enggak nanya cincin sih. Jadi karena dia menanya, saya kebetulan lagi di butik, saya bilang, Dede sempat gak hari ini? Datang aja ke butik. Soalnya kalau cincin itu kamu harus pakai, kamu harus lihat. Cocok-cokokan. Iya, tapi cincin diamond kan itu kan pasti dipakai selamanya. Jadi harus datang, harus lihat gitu. Jadi yang mau dibeli waktu itu cincin nikah atau cincin terangan dulu? Cincin lamaran. Cincin lamaran, oke. Waktu itu cincin lamarannya yang dipilih apa tuh jenisnya? Waktu itu dia pilihnya yang soliter, 0,3. Bukan yang ini ya, ini cincin kawin. Ini cincin nikah. Sempat di IG Live kami waktu itu. Dan memang berliannya itu yang aku kasih opsi ke dia, yang memang kualitasnya paling bagus. Jadi karatnya 0,3? 0,3. Soliter, itu untuk cincin nikah. Ini kan yang menjadi, kalau orang pencinta diamond tahu, makin gede, kayaknya makin suka gitu ya. Benar. Tapi justru dipilih 0,3. Iya, dia ada pilihan sih, beberapa ada 0,3, 0,5, 0,7. Terus pas dia pakai, di jarinya dia sangat suka dari pandangan pertama yang 0,3 itu. Cuman memang... Ditawarin yang gedean, gak gak mau yang gedean aja gitu. Kan yang beliin bilar buat Lesti gitu. Soalnya ya. Terus pas dia pakai, memang aku bilang deh ini, walaupun dia 0,3, tapi dia kualitasnya paling bagus. Jadi dia paling putih berliannya, warnanya day color. Terus bersihnya juga sangat jernih gitu. Jadi dia kualitasnya internally flawless. EF, ya. Jadi kita sebutnya memang passion perfect gitu loh. Cuttingnya yang nyambung gitu ya? Brilliance-nya yang paling bagus juga. Jadi memang udah dari segi kualitas udah paling baik. Oke, itu kan 0,3 ya. Jadi kita gak bisa bayangin 0,3. Kalau yang dipakai Mbak Airin ini berapa karat? Ini hampir 7. 7 karat. Jadi bedanya jauh. Nah terus abis itu yang paling bagus ya. Nah pada saat itu udah dikasih hadiah gitu gak dari Mbak Airin? Belum. Sebenernya Rizky juga datang. Jadi Rizky itu menyusul, dia ingin beliin gitu loh. Tapi kan sambil pilih-pilih, terus sambil ingin live. Terus saya langsung kayak berpikir, eh aku belum mempersiapkan kado nih. Itu aja deh yang dia pilih gitu loh. Akhirnya indian setelah dia pilih ini cici ini berapa, segala macem. Saya bilang udah buat kamu aja. Saya pikir gitu. Oh, cincin tuangannya itu. Iya, untuk hadiah pernikahan lah istilahnya gitu. Kan saya belum, apa ya. Saya kan seneng gitu loh. Mereka tiba-tiba datang ketemu lagi, eh good news gitu loh ya. Kita juga ikut happy lah ya. Tapi waktu bilar ulang tahun juga katanya kasih kado cincin juga? Iya, jadi ya aku merasa. Ya maksudnya kan dia beday, terus belum sempet ketemu gitu loh. Terus lagi tuh aku pikir, ah mau surprise dia aja di rumah gitu. Jadi saya pikir, saya mau bikinin dia cincin juga. Jadi adil lah saya kasih dua-duanya. Ini ada videonya ya pada saat ini memberi cincin. Hadiah cincin di ulang tahunnya bila. Ada artikelnya, cuma kita lihat baca artikel yang bunyinya adalah gocoran kado apa di kado ulang tahunnya. Ini maksudnya sedekat apa sih? Ini kan berlian itu tuh ratusan juta katanya. Bener nih ratusan juta? Oh, apa tuh cincin nikah. Cincin nikah ya, karena dia memakai berlian asoka. Iya, itu yang cincin nikah sepasang. Tapi itu Rizky beli. Itu bukan hadiah dari saya. Iya, beli ya cincin nikah. Itu Rizky beli, karena dia dari awal bilang, Cici ini saya harus beli, karena itu saya sebagai laki-laki dan pemali kalau ada hadiah, unsur hadiah juga. Oke, jadi itu dia beli. Jadi cincin ketunangan yang 0,3 itu hadiah dari cincinya. Tapi yang tadi dibilang ada yang kasih angpau itu benar. Oh, jadi ada temannya ya katanya? Ada sahabat saya yang memang ternyata saya juga baru tahu, dia juga ngikutin ceritanya Dede dari zaman dia susah sampai sekarang. Sampai pokoknya saya juga amaze ya, maksudnya banyak banget orang yang sayang sama mereka. Terus akhirnya pada saat pertama saya IG live sama Dede, dia langsung telfon saya gitu loh. Ini Cici mau kasih angpau kalau memang beneran kawin, mereka nikah gitu maksudnya. Tolong sampaikan hadiahnya gitu ya. Ini mau kasih hadiah pernikahan. Nah, Airene kan pernah bilang juga sempat bahwa salah satu pesannya yang disukai dari Lacey adalah karena dia innocent gitu ya. Apa sih yang membuat kamu berpikir bahwa dia innocent banget gitu? Dia apa adanya? Contohnya misalnya dalam percakapan apa tuh bisa kelihatan bahwa innocent banget sih? Ngobrol ya apa adanya gitu. Jadi kan kita ngeliat dia juga merasa ketulusan-ketulusannya dia itu kita merasa. Terus dengan kepopularitasan dia yang sekarang dan penggemarnya yang super gitu loh. Saya juga ya sampe ketular tuh fansnya. Dia sampe follow aku segala macem. Aku merasa dia bener-bener low profile sih gitu. Itu sih yang aku amaze dan ya saya... Baik, cuma ada komentar Madison kita baca ya, kita tanya langsung ke orangnya. Ada komentar Madison bilangnya Besti, padahal Besti biasa-biasa aja. Lumayan gak cimpeknya setelah endorse ke Lasti kali ya gitu. Ya kenapa kamu menyebut Besti? Karena ngerasa dia juga humble orangnya. Iya dia humble. Tapi efeknya juga terhadap penjualan gitu. Orang lebih aware terhadap... Oh ini loh tokonya yang Lasti beli itu ada juga kah? Aku gak berpikir kesana sih. Cuma ya pasti ada impact iya. Karena awarenessnya kan bertambah. Tapi tujuan saya sih sebenarnya memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena melihat mereka. Jadi sebelum ke toko, udah pernah ketemu sebelumnya? Sebelum. Oh belum. Belum, mereka tektokan doang. Oh tektokan doang. Yang berikutnya ada Google Mie yang kedua, coba kita baca. Queen of Berlin katanya. Ini perjalanannya menarik ya, kalau aku baca kamu kan dari kecil katanya hidupnya juga gak mulus-mulus amat. Kakak kamu katanya dulu orang tua masih susah, lahirnya di bekas kandang katanya. Betul seperti itu? Iya, jadi dari aku kecil sebenarnya aku udah mendengar perjuangan orang tua ya. Terus pada saat ya namanya kalau mereka kita makan, terus mereka suka cerita gitu loh. Dulu tuh cici kamu tuh lahir di kandang ayam tuh sampai tai lalutnya banyak lah apa segala macem gitu. Ya itu serius apa bercanda karena banyak tai lalutnya? Semi bercanda kali kalau tai lalutnya ya. Cuman kan maksudnya ya itu terekam gitu di mindsetnya aku sehingga aku melihat, aku benar-benar melihat perjuangan mereka. Dimana saat waktu itu juga sempat usahanya mau bangkrut terus ada debt collector gedor-gedor rumah kita tengah malam apa segala macem. Aku merasakan itu semua. Dan pada akhirnya mereka bisa survive, akhirnya ngirim saya ke luar negeri gitu. Walaupun waktu itu juga kondisi belum dibilang bagus ya. Tapi dari situ sudah tertanam mindset aku untuk seperti mereka gitu loh. Berjuang. Berjuang seperti mereka. Nah ini kan kita mau tanya nih ya, atau tips lah sebagai pengusaha. Kan kamu awalnya juga usaha dari imitasi, usaha macem-macem gitu. Sampai akhirnya orang tua menyarankan kenapa enggak diamond asli gitu. Tapi kan itu butuh modal ya. Iya. Modal. Nah kamu ngumpulin modalnya itu dari mana? Waktu saya kecil di Australia, saya banyak bekerja pastinya. Dan lumayan kalau cari duit di sana kan beda hitungannya sama di sini ya. Hitungannya ada per jam, ada saya juga jualan. Kalau orang-orang liburan, saya malah jualan gitu loh di sana. Jadi saya ngumpulin bit by bit, lumayanlah ada duit seadanya. Pada saat saya lulus kuliah, papa saya kan punya channel lah ya untuk suppliernya apa segala macem. Dia bilang mau enggak usaha yang asli. Waktu itu memang enggak ada modal. Saya pakai duit secukupnya tabungan saya. Terus ada ya maksudnya angpau nikah juga. Beli cuma sebatas berapa pieces doang, perhiasan berlian. Terus kita tawarin keluar kota, malahan sempat door to door juga. Pernah ketipu enggak? Pernah juga pasti. Boleh tahu rugi berapa sampai waktu itu? Waktu itu ya aku adalah dulu kan kita juga apapun kita jalanin ya. Terus kita pernah jualan ke customer kita. Itu udah beberapa tahun sih, udah sempat lima tahun deh kalau enggak salah hubungan kami gitu loh. Dan dia sendiri punya toko emas gitu loh. Terus tiba-tiba ya karena kita udah percaya dia, dia pilih-pilih barang kita ya kita titip. Dia bayarnya tempo, tiba-tiba dia ngilang. Sebarang kita nyangkut di dia gitu. Terus kita cari orang yang udah enggak ada. Berapa MMR? Waktu itu enggak sampai sih zaman itu 500 juta ada. Tapi artinya buat kamu saat itu? Sangat, ya malu banget-banget lah. Waktu itu kan kita benar-benar berasa. Pernah juga barang saya di colong ya kan waktu di toko juga. Waktu itu ambil 30 juta deh kayaknya. Tapi itu saya sampai nangis-nangis juga sih sedih. Waktu itu masih zaman dulu lah gitu. Nah ini pernah juga nih, akhirnya nih termasuk ya kalau di expose apa gitu. Mau diwawancara boy di rumahnya ragu-ragu tapi akhirnya mau juga. Coba kita lihat ini rumahnya akhirnya seperti apa sih? Dan kenapa dia akhirnya mau? Kita lihat yang berikut ini. Aku melihat kantingnya dipakai gitu. Itu kanting, eh kalung, liontinnya sering dipakai itu ada maknanya khusus? Ada. Apa itu? Ini artinya obri. Jadi ini berbeda-beda ras tapi kita bersatu. Oh, luar biasa. Tips dong, Airene, kalau misalnya orang memilih berlian itu apa yang harus dilihat? Supaya enggak ketipu gitu? Iya. Memang pelanggan perhiasan berlian rata-rata itu enggak memahami. Mereka tidak bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Mereka hanya percaya, aku beli sama dia, aku percaya sama dia. Tapi buat kami, kepercayaan itu number one. Jadi kita harus memberikan yang real, kualitasnya sesuai, keasliannya juga pasti terjamin. Jadi itu yang penting dan bersertifikat. Bersertifikat. Iya kan, dia juga lulusannya juga dari Cimelogi ya. Kalau itu harganya berapa? Yang mana nih? Nanti, nanti ya. Airene, terima kasih banyak sudah datang, sudah berbagi cerita. Ada teman saya lagi nih yang mau saya tanya ya. Iya, benarkah teman saya yang namanya Vanessa Angel ini juga termasuk, terseret-seret, terkait-kait sebagai orang yang membocorkan sehingga sampai ributlah masalah tas asli, tas tidak sesuai dengan keharapan dan cita-cita yang berkaitan dengan yang namanya MZ. Iya, kita lihat profilnya berikut ini. Vanessa Angel, artis berusia 29 tahun ini resmi menikah dengan Bibi Ardiansyah, pria berusia 31 tahun pada Januari 2020 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Galaskai Ardiansyah. Perempuan yang pernah terjeret kasus undang-undang ITE tahun 2019 dan kasus narkoba di tahun 2020 ini kabarnya menjadi dalang kericuhan antara Medina Zain dengan Marisha Ica karena permasalahan tas kawe. Vanessa yang awalnya mempromosikan produk Medina dan minta dibayar tas branded ini di Tuding, Medina menyebarkan chat antara keduanya karena merasa tas yang diterima tidak sesuai. Pelantun indah cintaku yang sedang merintis bisnis bersama suaminya ini rela membuat gimmick pelakor, suplemen pria dan gimmick bisnis menjemput rezeki yang dulu membuatnya tertangkap. Benarkah Vanessa sempat diberi tas branded palsu oleh Medina Zain? Dan benarkah sejak Vanessa menikah dengan Bibi hatersnya semakin berkurang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Vanessa dan Bibi. Aduh ini pasang, aku seneng banget liat pasangan ini ya. Karena aku ngikutin banget dari jatuh, tersungkur, tersiak. Wah, kurang gitu ya. Baru mau bangkit dikit, jatuh lagi. Sekarang dia mulai begini. Bahkan dia suka pakai gimmick-gimmick itu untuk becandaan sekarang, luar biasa ya. Dia pemerhati kita nih. Kalau ada istilah, if you can do it, join it. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan itu, oke kita rayakan itu malah. Oke, kita rayakan song-song. Oke, baiklah kalian tahu lalu kursi ini artinya bahwa kalian harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Apa adanya, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau? Oke. Fakta, Vanessa Angel. Fitnah atau fakta? Bahwa ternyata kamu lah dalang dibalik munculnya berita tuduhan penipuan tas. Yang dijual oleh MZ. Karena diduga kamu yang menyebarkan cat antara kamu dan MZ. Yang waktu itu ingin tuker tas karena gak sesuai ke teman kamu. Sehingga beredarlah isu kalau tas-tas yang dia jual palsu. Fitnah. Selain berikut ini. Tetapi Rumi. Menjawab deh tuh. Selain berikut ini.